di dalam diri saudara ada berapa roh di dalam diri saya ada roh saya ya ada ruah ya ada roh kudus kemana roh kudus kemana nah ini yang kurang dipahami teman-teman roh kudus itu bicara tentang hal kan pertanyaan saya roh anda ada berapa anda mengatakan satu di dalam diri anda ada berapa roh anda mengatakan satu roh kudus kan beda roh anda adalah roh manusia roh kudus beda kalau roh anda itu hanya satu saya tanya roh kudusnya dimana bukan masalah banyak atau tidak yang saya tanya pada diri anda nih anda mengatakan bahwa roh kudus itu hingga pada setiap orang yang percaya kalau roh kudus itu hingga berarti dia bertengker bertengker seperti kemudian burung yang bertengker di pohon nah sekarang pertanyaan saya ada berapa roh yang ada pada diri saudara saya punya roh roh saya ya oke saya punya roh saya tapi saya dikuasai oleh roh Allah itu maksudnya berarti di dalam diri anda ada berapa roh roh saya tapi saya dikuasai oleh roh Allah eh gimana ceritanya apakah roh Allah sabar apakah roh Allah dengan roh anda sama atau beda beda nah sekarang pertanyaan saya ada berapa roh yang ada pada diri anda saya punya roh tetapi roh saya itu dikuasai oleh roh Allah itu maksudnya sekarang pada diri anda ada berapa roh ini gini bang Suma anda berusaha untuk menjadikan roh Allah itu ada sesuatu hal yang cukup ini bukan anda saya jelaskan panjang lebar tetapi anda berasumsi ria sekenakan anda sedang mengajarkan kepada anak TK sebenarnya mohon maaf nih antara cakupan pemahaman kita tentang roh itu sangat jauh berbeda ketika kita berbicara mengenai roh kebenaran roh kebenaran itu adalah pengajaran yang didatangkan kemudian oleh roh kudus yang diterima dari Elohim dari Tuhan makanya dikatakan tadi roh kebenaran ini tidak berkata-kata selain dari apa yang didengarkan itulah yang disampaikan tapi anda pernah rahsi liar anda menyampaikan salah Rasul Muhammad SAW di dalam hadits katanya saya tahu maksud anda di dalam hadits begini dan begini dan begini sekarang kalau itu yang menjadi acuan tolong tunjukkan di negara mana ini yang kemudian mayoritas Kristen yang bebas dari penyakit AIDS apakah orang-orang Kristen ini tidak ada roh kudus seperti yang anda ajarkan siapa yang menjajah Belanda Portugis yang datang ke Indonesia ratusan tahun membunuh apakah pada diri mereka tidak ada roh kudus tidak ada memang jadi kalau anda ditanya anda mengatakan pada diri orang percaya ada roh kudus saya tanya di dalam diri anda ada berapa roh anda mengatakan satu yang diselimuti roh Tuhan apakah roh Tuhan dengan roh anda beda beda berarti pada diri anda ada berapa roh begini bang subaya silahkan anda mengatakan bahwa di dalam diri saya itu ada dua roh anda dua roh yang satu duduk di sebelah mana yang satu dimana tetapi dalam pengertian bahwa ketika seseorang itu dipenuhi oleh roh Allah itu berbicara bagaimana roh orang itu hati pikirannya kehidupannya itu dikuasai begitu bang suma jadi ketika ada orang yang anda katakan tadi penyakit AIDS ataupun yang berkasus yang lain itu bicara bagaimana dia tidak memberi diri dipimpin oleh roh Allah maksudnya apa lagi nih maksudnya pimpin roh Allah ini gimana maksudnya begini abangku ya abangku ketika kita ini sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada roh Allah roh 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 ada kita memiliki roh roh itu yang memberi pengertian kesadaran bagi kita bahwa Allah itu ada kemudian Allah itu roh untuk kita hidup ya menghidupi seperti ajaran Yesus itu jelas Yesus berkata aku akan memberikan penolong yang lain yaitu penghibur yaitu roh kudus dan roh itu akan menonton mengingatkan kamu akan segala sesuatu ku kerja ku ajarkan kepadamu dalam kemudian begini roh bukan berarti sesuatu hal yang sifatnya subtitusnya mengganti roh kita kemudian roh kita kemana kita kemudian roh Allah yang tinggal di dalam kita tetapi lebih ke bagaimana kita itu memberi diri dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah untuk melakukan segala pengajarannya iya baik sekarang tolong minta ke roh kudus Anda menjelaskan ke saya melalui saudara saya ini tentang hukum waris coba misalnya orang tua Anda meninggalkan satu peta sawah luasnya satu hektare menurut roh kudus pembagian yang adil itu ketika orangnya bersaudara bertiga itu seperti apa coba tanya roh kudusnya begini bang subah ada ayat bahwa janganlah mencoba melalui roh Allah lalala kenapa larinya ke sini bang subah dengarkan saya bang dengarkan saya dikatakan tentang roh kebenaran itu bahwasanya kalau ia datang kemudian dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya bukan mencobai tetapi membuktikan kebenaran yang diajarkan itu seperti apa kalau yang Anda punya itu betul-betul adalah roh kebenaran maka roh kebenaran itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum dia yang mengatakan sebab jika kalau aku pergi penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi tetapi kalau aku pergi penghibur itu akan datang kepadamu ini yang diterangkan oleh Yesus tugas kedatangannya adalah mengajarkan segala sesuatu nah sekarang ditanya apakah betul roh kebenaran ada pada diri saudara karena roh kebenaran ini sifatnya adalah dia membimbing manusia terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia nah sekarang saya ingin Anda memberikan bukti tolong tunjukkan kepada saya bagaimana kemudian roh kudus Anda mengajarkan tentang ilmu waris silakan itu sudah topik yang lain bang sumaya itu sudah topik yang oh mama gini bang sumaya samar-samar bung samar bung tidak bisa bung kita tidak bisa lari dari konteks kalau saya mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah pengajaran dari roh kebenaran Anda tidak tanya saya dengan persoalan yang sama maka Al-Quran akan memberikan pengajaran itu dan seterusnya Al-Quran akan mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh kemaslahan manusia terkait dengan hukum-hukum penginsapan dunia dan hal dosa itu akan diureikan oleh Al-Quran nah sekarang kalau Anda mengatakan ada pada diri Anda roh kebenaran saya uji dong buktikan ketika manusia membutuhkan hitung-hitungan terkait harta warisan berarti roh kebenaran itu wajib mengajarkan mana tunjukkan ke saya ada enggak karena Yesus mengatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu ya betul Bang Suma dan itu itu berbicara ini Bang Suma ini berusaha untuk memaksa roh Allah itu mengikuti apa yang maunya Bang Suma bukan kita sementara mencari roh kebenaran itu sebenarnya di Islam atau di Kristen ternyata di Anda timpang silahkan itu persepsi Bang Suma bukan persepsi saya ini pernyataan Yesus dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua pengajaran kebenaran pengisahan dunia akan dosa dan itu yang kami lakukan kami memberi diri dipimpin oleh roh Allah nah sekarang kalau begitu saya tanya tentang yang tadi warisan apa hubungannya dengan warisan segala hukum-hukum akan diajarkan segala sesuatu akan diajarkan terkait dengan kemaslahatan kan Yesus di awal mengatakan begini masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran dialah yang akan mengajarkanmu nah sekarang kalau roh kebenaran itu ada di Kristen berarti roh kebenaran itu akan mengajar Kristen tapi kalau roh kebenaran itu ada di Islam maka roh kebenaran itulah yang mengajar Islam tentang segala sesuatu kita ambil satu contoh tentang harta warisan ini kan hal yang besar dalam kehidupan manusia tentang harta warisan ini kadang orang perang kadang orang sampai pengadilan masuk penjara gara-gara harta warisan nah hukum ini penting karena terkait dengan kemaslahatan kehidupan maka saya bertanya kalau roh kebenaran ada pada diri anda yang tugasnya mengajarkan segala hukum maka tolong jelaskan hukum waris kepada saya berdasarkan dengan hukum dari roh kebenaran yang anda punya silahkan begini Bang Sambal saya tidak punya apa saya tidak jangan memaksakan saya untuk memahami tentang hukum hukum warisan begitu ya karena itu berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang tetapi ini konteks kita ini berbicara siapa itu roh kebenaran roh kebenaran itu yang mengajarkan segala sesuatu kalau ada yang dikatakan roh kebenaran tapi hukum waris pun tidak diajarkan itu bukan roh kebenaran itu roh kesalahan ini dari semua ini berusaha untuk apa ini memang seru kudus untuk campur tangan terhadap hal-hal yang sifatnya lahiria hukum warisan tanah semua bukankah Yesus sendiri yang berkata roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran benar berarti semua aspek kebenaran harus diajarkan oleh roh kebenaran iya bang suma itu berbicara menonton semua orang untuk melakukan hukum-hukum Allah nah sekarang hukum waris mana oke jangan ada padamu Allah lain jangan membuat patung hukum warisnya mana jangan menyembah berhala tidak ada hubungannya yang kutanyakan ini adalah saudaraku yang kutanya ini adalah tentang hukum waris hal-hal sederhana aja bang suma jika sangmu baginda muhammad itu adalah roh kebenaran bagaimana hal-hal yang sifatnya moralnya begitu bang suma tidak mungkin itu bagaimana moral apa moral apa saya tidak mau menuduh moral apa bang kalau orang Kristen yang tidak ngerti Islam ini hanya mendengarkan fitnah-fitnahan ini mengakui bahwa fitnahan itu adalah sesuatu yang benar maka Islam sudah bubar dari sejak awal orang Arab itu adalah orang yang kemudian harus melihat bukti faktanya mereka tidak pernah melihat apa yang orang-orang orientalis barat tuduhkan kepada Rasulullah oke makanya begini bang saya katakan tadi subuh abang ini tunjukkanlah bahwa apa itu hadis-hadis itu tidak benar loh kenapa orang berbicara bu ketika ada orang yang membawa informasi kepada saudara maka informasi itu jangan ditelan sebelum ada informasi dari TKP nah sekarang sekarang TKP itu tempat kejadian perkara yang dituduhkan apakah orang Arab sesaman Rasulullah mengaminkan fitnahan tersebut berita tersebut kalau iya mana buktinya nah itu kan dalilnya semua dari hadis yang abang pegang hadis apa hadis barat ya abangku ya oke oke saya tidak terlalu apa itu membahas baginda Muhammad takutnya ada kese-kese kese-kese leo katai gitu ya tapi itu teman-teman Islam Anda hanya mendengarkan orang tapi dari orang kalau saya mendengarkan Yesus dari langsung di sumbernya di kitab saudara sekarang kalau berbicara mengenai Rasulullah mana di Al-Quran membahas tentang fitnahan itu gak ada nah sekarang begini di dalam ulangan 21 nomor 16 maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai merugikan anak istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung ini pembagian warisan kepada Bani Israel katanya hukum waris ini adalah hal yang penting kepada anak-anak daripada pewaris dari sang pewaris dan ahli waris nah sekarang roh kebenaran pasti akan memimpin kepada kebenaran tentang warisan juga saya tanya kepada saudara roh kebenaran mengajarkan pembagian harta waris seperti apa coba silahkan Bang Suma itu diulangan ya dan Bang Suma itu berusaha mengalihkan sebenarnya ini tentang apa yang kita bahas siapa roh kebenaran Anda berbicara mengenai roh kebenaran ada pada Kristen tapi ketika saya tanya tanda-tanda dan ciri-cirinya ada enggak ini tentang warisan saja Anda tidak mampu begitu Bang Suma roh kebenaran roh kebenaran itu diberikan kepada orang Kristen untuk bukan mencampuri hal-hal lahir ya Bang Suma tetapi lebih dengar begini dengar dulu orang yang dipimpin oleh roh Allah buktinya adalah orang itu akan menghasilkan buah roh yang itu adalah dalam galetia adalah kasih sukacita damai sejahtera dan yang lainnya Bang Suma ini Yesus itu Paulus itu Paulus Yesusnya mengatakan ini Paulus itu yang Yesus katakan beda Yesus mengatakan dia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum oke Bang begini Bang Suma ini tentang 10 hukum itu juga yang ada di dalam itu adalah ajaran yang sebelum Yesus sebelum roh kudus ini yang kita tanya adalah ajaran setelah roh kudus setelah Yesus yaitu ajaran roh kudus 10 hukum itu adalah ajaran Nabi Musa ini roh kudus yang kita minta iya Bang Suma tapi konfirmasi bahwa kalau dipimpin oleh roh kudus itu berarti melakukan segala tuntutan Allah termasuk 10 hukum Taurat lulu-lulu dimana bagi mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup berarti ajaran baru Iya betul mana ajaran baru itu tentang warisan ini Bang semua ini memang saya kalau tidak ada tertulis ngapain berarti roh kudus tidak ada bersama anda karena kudus itu membimbing manusia ke dalam semua kebenaran kebenaran apakah itu Yesus berkata akulah kebenaran lah kalau begitu akulah kebenaran coba ceritakan tentang pembagian harta warisan kalau anda adalah kebenaran nah bang suma ini ke hal-hal lahirnya lagi memang karena Yesus itu mengajarkan hal lahirnya bang suma menuntun kepada segala kebenaran itu berarti menuntun memberi diri tunduk terhadap sepenuhnya otoritas daripada Allah ya karena itulah harus tunduk kepada aturan Tuhan tentang pembagian harta warisan mana aturan Tuhannya kenapa bawa di warisan dan kenapa lakukan hal-hal saja Bang semua wakbar Masya Allah ajaran Yesus itu terkait dengan hukum-hukum kalau berbicara mengenai hukum-hukum berarti berbicara mengenai sesuatu yang mengikat manusia terkait dirinya dirinya berarti jasadnya Oke Bang suma gitulah kami diajarkan bahwa tunduklah terhadap pemerintah karena pemerintah itu juga wakil Allah itu artinya sudah terkasih bukan tunduk kepada roh kudus berarti kepada pemerintah bukan pemerintah yang dimaksud bukan pemerintah yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia bukan pemerintah tapi roh kebenaran kok lalunya ke pemerintah sih ya terserah Bang sumalah ambil aja semua pembenaran itu Bang sumaya saya dulu sama sekali tidak saya hanya rindu ada kebenaran dari saudara bukan saya memaksakan berdasarkan dalil dari pengakuan Yesus sendiri dialah roh kebenaran itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu apa yang didengarkan itulah yang disampaikan itu loh Iya maksud Oke saya belum bertanya tentang pengakuan Yesus kudus yang mengatakan bahwasannya apabila ia datang dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang saya betul sekarang ketika roh kudus itu datang kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam roh kudus bercerita tentang adanya api di bawah lautan kalau roh kudus ada pada diri saudara tolong tunjukkan di dalam kitab saudara bagaimana roh kudus ini mengajarkan hal-hal yang akan ditemukan di kemudian hari terkait dengan api di bawah lautan silakan hahaha Bang suma ini kembali lagi memaksakan sesuatu gimana saudara saya ini gimana saudara saya ini kan Yesus yang memberikan syarat roh kudus itu apabila datang akan memberitakan hal-hal yang akan terjadi hal-hal yang akan ditemukan di masa yang akan datang jadi saya bertanya dong kepada saudara mana Yesus berjumat akan berada kepada suatu itu pernyataan bahwa baginda Muhammad itu sudah memenuh apa menyampaikan bahwa terdapat lautan api di bawah semutera yaitu cincin pasifik itu abang sumakan kesitu tidak kan Yesus mengatakan dalam kitab saudara dengarkan saya ibu dengarkan dia mengatakan begini dia mengatakan begini tetapi apabila ia datang ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu kedalam seluruh kebenaran dia akan memimpin kamu kedalam seluruh kebenaran kebenaran tentang pembagian harta warisan kamu akan dibimbing kebenaran akan akan kebenaran akan politik engkau akan dibimbing kebenaran akan ekonomi engkau akan dibimbing kebenaran akan ketatanegaraan engkau akan dibimbing kebenaran akan pemerintahan engkau semua ini dalamnya loh tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri apa yang disampaikan apa yang didengarkan itulah yang akan dia katakan tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan artinya roh kebenaran ini akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang nah di dalam Islam roh kebenaran ini menceritakan tentang adanya api di bawah laut itu diceritakan 1400 tahun tetapi nanti ditemukan di masa yang akan datang yaitu zaman sekarang kalau roh kebenaran yang datang kepada baginda Rasul kepada Islam yaitu roh kudus yang datang kemudian maka roh kudusnya menceritakan apa yang kemudian disampaikan kepada roh kebenaran dan roh kebenaran ini mengatakan hal yang akan datang yaitu cerita tentang adanya api di bawah laut dan ternyata itu betul pertanyaan yang sama kepada saudara tolong tunjukkan cerita yang disampaikan oleh roh kebenaran kepada Kristen tentang hal-hal yang akan datang artinya dia ceritakan pada abad pertama dan kejadian yang akan kita temukan di abad sekarang dimana bercerita tentang air api di dalam lautan silahkan tebak berbicara tentang di laut tidak ada di dalam situ tetapi dulu kena dong ilmu pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan Bang enak dong sayang ya silakan Bang ya Anda benar Anda benar silakan itu begini Bang Suma berbicara tentang hal-hal yang akan datang itu seperti berbicara tentang hari-hari terakhir kedatangan Yesus yang kedua kali dan hari penghakiman itu Bang Suma Yesus itu akan datang sebagai hakim di atas segala hakim dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya Bang Suma Hai itu bukan berbicara tentang hal-hal yang lebih kepada hal-hal lahir ia ada pun mungkin hal-hal lahir ia itu hanya tanda-tanda Bang Suma saudaraku didalam kitab saudara sendiri dengar dengarkan saya sekali lagi saya ulang ya dikatakan begini ya Nah dia dan dia roh kebenaran ini akan memberitakan akan menceritakan akan menginformasikan kepadamu hal-hal yang akan datang artinya ada informasi cerita yang akan datang terkait dengan yang disampaikan Nah ternyata Rasulullah menceritakan adanya api di bawah laut Oke berarti itu adalah hal yang diceritakan yang akan diterima dan akan ditemukan di masa yang akan datang itu terbukti sekarang ilmuwan menemukan itu berarti Alquran betul berasal dari roh kudus yang disampaikan oleh roh kebenaran Nah sekarang kalau anda menolak itu berarti temuan ilmuwan yang ada sekarang adanya api di bawah lautan sudah diberitakan oleh roh kebenaran kepada Kristen pada masa awal tolong tunjukkan itu tertulis dimana di kitab saudara silakan kita akan kembali kesehatan topiknya tadi apakah roh kebenaran itu adalah Muhammad atau bukan ini sudah terbukti tadi warisan satu sekarang api di dalam lautan dua ini di anda apa di anda apa terbukti terbukti di anda apa ini bang sumabang suma sudah nyatakan tadi bahwa roh kebenaran itu adalah roh kudus itu yang anda sudah katakan tadi kemudian roh kebenaran itu adalah penghibur dan ada sebuah katakan tadi jadi kadangkala anda katakan roh kudus tapi kadangkala anda katakan Muhammad lu nah roh kudus itu Jibril roh kebenaran itu Rasulullah Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan segala sesuatu dan Rasulullah tidak mengatakan satu kata pun selain daripada apa yang yang diterima dari roh kudus Oke nah sekarang sekarang kalau roh kudus ini datang kepada Lukas Lukas haram hukumnya berkata-kata dari dirinya sendiri harus dari apa yang didengarkan dari roh kudus faktanya Lukas dari data pertama aja sudah sudah menyalahi Teopilus yang mulia banyak orang yang menuliskan bercerita-cerita yang terjadi diantara kita maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali ini apa ini dari mana Lukas mendapatkan narasi ini dari roh kudus tidak mungkin Oke Oke saya saya bahas sekarang silakan Oke ini memang beda pewahyuan antara Bang Suma dengan kami kayaknya Bang Suma ya kalau Bang Suma itu kan dari langit Bang Suma dan langsung dari Allah tapi tadi kok ada juga narasinya bahwa diterima dari Yesus itu kan sudah berbeda Bang Suma kalau kami memang mungkin yakinan kami Bible yang kami yakini adalah hasil tulisan para murid-murid Yesus termasuk Rasulullah polos dan kami yakini itu dituntun oleh roh Allah bukan sesuatu hal yang datang yang jatuh dari atas Iya betul Alquran kan juga tidak jatuh dari atas Alquran ketika mengambang langsung gimana Bang gimana gimana kanya isinya diterima langsung diterima langsung dari roh kudus nah gimana yang datang roh kudus yang datang menyampaikan Alquran makanya 22 tahun kebenaran segala kebenaran disampaikan roh kudus kepada roh kebenaran roh kebenaran ini mengajarkan kepada manusia nah sekarang kalau Anda menolak itu saya bertanya mana terkait dengan hal-hal yang diceritakan yang akan datang terkait dengan api dalam lautan ada enggak Hai itu tidak ada langsung makan ini berarti roh kudusnya bukan di anda hamdhuri di sini komisi dengan kami berbicara tentang hal-hal surgawi Bang Suma disitu roh kudusnya tidak berbicara tentang surgawi dalilnya dia katakan bahwa sayang dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang Yohanes 16-13 ia akan memberitakan kepada muhal-hal yang akan datang artinya sesuatu yang datang setelah roh kudus itu menceritakan Oke 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 eh kalau di Alquran kan jelas Allah mengatakan waizal bihar wosun jirat dan apabila lautan dipanaskan ilmuwan penasaran kok lautan dipanaskan ternyata begitu diselidiki betul dibawa laut itu ada api makanya lautan dipanaskan oke 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 nah gitu loh bahwa ada Oke silahkan hal itu benar menurut keyakinan anda karena memang ada tertulis disana ya berarti di mana Hai lho kudusnya dimana maksudnya seperti apa lah tadikan di kami ada dijelaskan hal yang akan datang terkait dengan api laut ini hanya memaksakan cocok login namanya mengucapkan wala kuata illa billah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari roh kebenaran menerima pemberitaan waizal bihar wofun jirat apabila lautan dijadikan meluap waizal bihar wosun jirat dan apabila lautan dipanaskan kalau dipanaskan berarti didalamnya ada api begitu diselidiki oleh ilmuwan ternyata 1400 tahun silam sudah diinformasikan dalam Alquran bahwa di dalam laut itu ada api membara sehingga laut dipanaskan ternyata betul berarti roh kudusnya memberitakan hal-hal yang akan datang ditemukan oleh para ilmuwan ternyata Anda sudah mengakui di kitab Anda tidak ada berarti roh kudus tidak bekerja di tempat Anda ampun aja Bang ampekan tangan ke kamera udahlah ini perlawanan saudaraku memang Suma kita lihat dari hasil tentang daripada roh kebenaran itu ketahui lah bahwa ada dua hal yang dalam Bible dikatakan bahwa ada yang namanya buah bro dan ada yang namanya keinginan dan itu adalah cabulan persinahan apalagi hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum alat bagaimana sang baginda Muhammad itu dikatakan sebagai roh Allah sedangkan maaf bicara dalam hal-hal tertentu ya apa-apa Rasulullah pernah bersinah tunjukkan nama saya pernah mencabuli tunjukkan orang-orang pernah apa mana danilnya iya bangku tidak ada danil itu itu hanya tuduhan-tuduhan orang kafir yang muncul di kita di abad 20 orang-orang kafir dulu tidak pernah menuduh Rasulullah orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah hidup sesaman hidup bertetangga tidak pernah membahas tentang engkau itu adalah pencambul engkau itu adalah pesina engkau tidak ada itu enggak ada itu muncul di abad ke-20 karena stres tinggi depresi tingginya barat terhadap kemajuan Islam yang tidak bisa pudar mundur sedikitpun malah semakin melejit sehingga mereka melakukan apa tipuan-tipuan untuk menyesatkan sesama mereka orang-orang kafir dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah Oke Bang semua Bang semua begini ya Oke aku lain itu itu angka berikut tuduhan dan fitnah begitu ya karena itu rumah saya sangat salut dan sangat hormat kepada Bang Suma dan teman-teman Islam apabila hal itu dapat dibanta dengan dalil yang benar-benar Al-Quran Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam surat Al-Qalam apa yang diterangkan oleh Allah di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ini nih Bang Suma mohon izin ini dengan sopan bukan nampak sut yang lain Bang Suma ya iya kan sederhana keimanan dan ada song suri teladan kita kalau dalam keyakinan Bang Suma Muhammad Iya ada alangkah baiknya Bang Suma dan teman-teman main kaji hal itu bisa main konter hal gitu yang aduh Bang bagi kami sia-sia kemudian ketika ada gugup menggonggong gugup tidak berakal cukup bagi kami Al-Qur'an apa yang diterangkan Al-Qur'an wa inna kala ala ala khulukin nasim semua jangan ngajarin saya disini kalau tentang Islam sedangkan Bibl saya ngajarin apalagi tentang Islam nah ini menerangkan sambar dulu Al-Qur'an menerangkan titik lemahnya Anda dengarkan saya dulu sota Al-Qur'an mengatakan wa inna kala ala khulukin azim dan sesungguhnya engkau Wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur ini Al-Qur'an 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam khususnya orang Arab Rasulullah akan diusir Rasulullah akan dibunuh mereka akan merajam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul bahkan Al-Qur'an mengatakan wa inna kala ala khulukin azim dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur Wahai Nabi Muhammad orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan jadi tidak perlu perlu kami untuk meluruskan itu cukup Al-Qur'an sebagai panduan yang pertama panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesaman Rasulullah apakah dia ditolak tidak generasi berikutnya ditolak tidak generasi berikutnya ditolak tidak berikutnya tidak sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi yaitu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini dari abad pertama keturunannya keturunan kedua keturunan ketiga keturunan keempat ketika tidak akan anda pernah temukan yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma Yunani Belanda Portugis Jerman Afrika tak ada dari Yerusalem ada dari Yahudi nggak ada ada apa dengan Yesus ada apa dengan Paulus ada apa dengan Markus kenapa ketidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestine kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen Kenapa Kenapa justru mereka semakin canggih dunia semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel sedangkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian jangankan hari ini zaman beliau memproklamirkan diri yang menerima wahyu saja sudah diusir sudah dibunuh sudah dirajam Kenapa karena dia diutus kepada bangsa yang beringas bangsa jahilia bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya tapi dia seorang diri mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha ilala di tengah-tengah bangsa jahilia dia kenapa karena dia adalah roh kebenaran kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang anda tuduhkan itu aduh itu cemen men itu hanya bubuk yang menggonggong bagi kami itu bang silahkan bang semua saya tidak menuduh atau menfitnah tapi itu yang saya lihat konten-konten yang bang sumah dan saya lihat disitu banyak pengakuan-pengakuan dari teman-penangan teman-teman muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi tidak diajarkan tentang hal ini sunnah-sunnah ini gitu hahaha Allahuakbar Masya Allah ya lanjut-lanjut ya saya sangat senang dengan bang sumah dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya menjelaskan tentang keimanan Islam begitu karena itu Bang sumah ini penting juga bagi teman-teman muslimnya sampaikanlah data dalil yang sebenarnya untuk apa untuk apa ini untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang nah bang sumah begini ya saya ringkat saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain bagi kami kekristianan roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur yaitu roh kudus sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yaitu roh kudus dan roh kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menonton kami dalam segala kebenaran dan inti di dalam semuanya itu adalah menonton kami untuk hidup di dalam di dalam kasih Bang sumah ada pun hal-hal yang sifatnya ditudukan kepada kami itu sah sah saja entah kami di kafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia itu sah sah saja karena itu dari paradigma tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkitblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapak yang impunya langit dan dan bumi ini jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah roh kudus bagi kami yaitu pribadi Allah yang meninggal diam dalam kami dan menuntung kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan begitu Bang sumah mohon maaf kalau kabur gitu ya makanya saya ini ya ini komunikasi dengan Bang sumah ya silahkan ada banyak konten saya anggaplah konten konten li konten konten liar yang misalnya di YouTube begitu kan ada yang itu sifatnya menodai alangkah baiknya teman-teman lah menjelaskan semua hal itu karena apabila Bang sumah dan teman-teman itu kan dalil-dalilnya itu semuanya kebanyakan hanya misalnya diskusi 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 ini kan kebanyakan dari Alkitab semua Bang sumah begitu ya dan saya sangat menghormati Bang sumah jika namanya berapologit itu berapologit berartinya adalah mempertahankan menjelaskan memperjuangkan membela tentang kaida yang dimiliki Bang sumah begitu nah dalam bukan berarti menyerang yang lain begitu bang sumah akan sangat terhormat jika mampu itu menjelaskan hal-hal itu yang saya kalau ditanya sama orang Kristen tentang apapun tentang Islam saya jawab oke 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 iya mereka kan hanya menolok saja membahas tentang fitnahan-fitnahan kayak gitu itu menolok sedangkan bung kalau orang itu tahu tentang agama kita maka orang itu harus tahu baca kitab kita sekarang Anda membawa orang-orang yang mau fitnah itu bisa baca Quran tidak bisa baca hadis tidak bisa loh Bang bahkan mereka kata silahkan tunjukkan siapa orangnya contoh salah satunya siapa tidak tidak perlu saya sebutnya apanya hahaha 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 Oke itu namanya burung beo cuman ngomong tapi tidak ada isi kepala eh misalnya tidak dikonten untuk itu tolong bersama itu siapa nabi kemudian nabi itu siapa orangnya siapa orangnya saya tidak tahu bang sumah Itu dia makanya Sama dengan Sovietul Penghujat Islam Kita tidak tahu dimana orangnya Harusnya Kalau dia berbicara kebenaran Seperti Bang Suma dong Tampil berbicara Menyampaikan Jangan sembunyi di belakang layar Maksudnya apa Bukan masalah siapanya Bang Suma Tapi berbicara tentang hal-hal yang disampaikan Iya Anda kalau berbicara tentang sesuatu Dan Anda yakin sesuatu itu benar Apakah Anda takut? Tidak Terus kenapa mereka sembunyi Kalau tidak takut Kalau mereka mengajarkan kebenaran Saya tidak tahu itu Karena mereka yang punya makanya Jadi Kalau yang dikatakan benar itu Kalau dia berbicara Seperti Saifuddin Ibrahim Dan ketika dia menyampaikan narasi Tidak lari kabur Itu baru dibilang benar Tapi kalau dia menuduh Eh maling Habis itu Eh kenapa kau tuduh saya maling Lari dia Nah itu berarti Pembohong Pendusta Yang tidak bisa Mempertanggungjawabkan Pernyataannya Dan satu hal lagi Kalau Islam itu datang Dengan segala Kesalahan yang dituduhkan oleh mereka Maka orang-orang Arab Lebih dulu menolak Itu sudah pasti Tapi faktanya Dia tidak ditolak Dia diterima kemudian Bahkan orang-orang Yahudi Menerima dia kemudian Nah oleh karena itulah Saya katakan Baru di abad 20 ini Muncul Tukang fitnah Tukang fitnah Yang sembunyi Di balik akun-akun palsu Andai saja mereka itu Mengajarkan kebenaran Mereka harus tampil Menggulung habis Kekristenan Seperti Bang Suma Tampil Menyampaikan Tentang isi bibel Terkait dengan Apa yang dinarasikan Al-Quran Harus begitu Ketika ada yang Mau meluruskan Apa yang saya sampaikan Silahkan naik Dimana Bang Suma menjelaskan Yang salah silahkan dibenarkan Yang benar silahkan di aminkan Tapi kan Tidak ada Yang muncul hanya Yang seperti abang Tapi modal Cuman ngeyel Cuman asumsi Cuman penolakan Cuman halusinasi Angan-angan Hurafat Imani saja Akal-akalan Modalnya cuman modal itu Semua data-data Yang ada di dalam kitab saudara Katakan bahwa Dia akan membimbing kamu Kedalam semua kebenaran Saya tanya tentang warisan Tak ada Tanya tentang Apa lagi Tentang Api di dalam lautan Tak ada Lalu Anda mengatakan Bapak ada di dalam kami Menyortai kami Waduh terlalu muluk-muluk Bang Tapi Yaudahlah Itu iman saudara Saya tidak paksakan Dengan apapun yang Anda imani Saya hanya menyampaikan Sebatas yang saya tahu Tentang isi bibel Dan Al-Quran Demikian Oke Terima kasih Bang semua Mohon maaf Teman-teman muslim Sama-sama Saudara Ya Mohon maaf ya Sihat silahat semua Amin Oh Diaminkan Emang terkabul Bang Insya Allah Kan dia berdoa Sama manusia Bang Tidak sampai kepada manusia Sampainya kepada Allah Oke Terutin Jesus Silahkan Ada masalahnya Silahkan Mau ditanya ke Bang Jumat Silahkan Tidak ada masalah sih bunda Penasaran saja Di Al-Quran Atau di hadis Apakah ada Yang mengatakan Bahwa Bapak Mengutus Muhammad Rasulullah Rasulullah Wa alih Wassalam Muhammad Rasulullah Itu jelas Dalilnya Subahana Alladhi Asara Bi'abdihi Layla Bahasa Indonesia Bang Bang Zuma Dalam bahasa Indonesia Bang Zuma Aku tak Tapi Tanya Tanya Al-Quran Tanya Tanya Al-Quran Kalau Al-Quran Berarti Harus Al-Quran Seara Kayak Harus Al-Quran Kan Yang Anda Tanya Iya Bahasa Indonesia Bang Zuma Oh Itu Bukan Al-Quran Itu Bukan Bahasa Indonesia Itu Bukan Al-Quran Lalu Lalu Bagaimana Yang Orang Indonesia Muslim Muslim Indonesia Memahami Loh Kami Paham Al-Quran Gimana Gak Mungkin Yang Masih Kecil Langsung Paham Bahasa Arab Ada Terjebak Mungkin Pulang Lucu Ini Anak Emang Anak Abis Kurban Jangan Tak Ya Bang Zuma Jangan Tak Ya Tenang Tenang Malu Ya Malu Punya Kitab Yunani Tapi Nggak Ngerti Yunani Malu Tenang Tenang Minim Dat Masih Minim Data Tenang Tenang Saya Kan Tanyakan Dimana Ayatnya Ini Ini Saya Baca Subhanallah Adhi Asara Bi Abadihi Lay Artinya Apa Bang Jual Masjid Haram Artinya Apa Bang Ilal Masjid Al Aqsa Ladi Barak Na Haw Lahu Lin Nuri Yahu Min Ayat In In Nahu Ho Semi Al Bac Yer Wa Atayna Mursa Al Kitab Wa Jعلna Huda Libani Is Rai Il Alla Tatt Khidu Min Duni Wa Kila Zuriya Taman Hamal Nama Anu In Nahu K 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 Ya Apakah Itu Tadi Ada Kata Bapak Allah Beda Allah Subhanallah Wa Ta'ala Dan Bapak Beda Kenapa Bedanya Dimana Bedanya Dimana Bahasanya Sudah Beda Bang Subhanallah Oh Gitu Jadi Kalau Bang Subhanallah Pakai Bahasa Bugis Dan Bertemu Anda Mengulakan Bahasa Jawa Berarti Bang Subhanallah Beda Kata Allah Tidak Ada Dalam Kitab Terbatu Bang Subhanallah Tapi Coba Anda Buka Kitab Anda Coba Anda Buka Kitab Anda Coba Anda Buka Kitab Anda Yang Plagiat Itu Ada Tidak Kata Allah Di Dalam Bertaburan Dari Halaman Pertama Sudah Allah Yang Dituliskan Bukan Yahweh Halaman Pertama Sudah Allah Mari Kita Lihat Agama Yang Tidak Punya Malu Coba Kita Lihat Kejadian Kita Lihat Kejadian Sudara Yang Punya Bibel Silahkan Anda Buka Kitab Bibel Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Keren Sekali Tuhan Yang Mat Islam Tidak Dituliskan Pada Mulanya Yesus Menciptakan Langit Dan Bumi Tidak Juga Dikatakan Pada Mulanya Adalah Yahweh Tidak Dikatakan Juga Pada Mulanya Bapak Tidak Dikatakan Juga Pada Mulanya Bom Bom Tidak Yang Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Adul Barai Ini Orang Kristen Menolak Allah Tapi Mengambil Kata Allah Dikitab Memalukan Dan Akhirnya Memilukan Begini Bang Gimana 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 Bisa Ini Kejadian Satu Dikanti Bumbum Bumbum Menciptakan Bumbum Bisa Bumbum Kenapa Saya Bumbum Saya Memang Sangat Dola Bumbum Itu Temannya Ateng Seangkatan Dengan Darto Helm Isca Ishad Siapa Iska ya Iska Ateng bombom coba pada mulanya bombom menciptakan langit umum bisa nggak bisa harus Allah dong gini banget gimana lagi gimana gimana gini sebenarnya menurut seorang ada yang dikombol sebelah dia bilang gini Kristen Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah itu adalah sesembahan dari agama kalian yang artinya adalah Dewa yang memiliki tiga putri baik-baik pada mulanya adalah Dewa menciptakan langit dan bumi bumi berbengku dan kosong gelap gulita menutupi semut raya dan roh Dewa melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Dewa jadilah terang lalu terang itu jadi Dewa melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya tentak dari terang itu dari gelap dan Dewa menamai terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah terang pagi itulah hari pertama berfirmanlah Dewa jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dan air maka Dewa menjadikan cakrawala kucuk Hai eh kasihan kali orang-orang ikut dan Kristen di dinding diam-diam pakai kata Allah lalu kemudian Anda mengatakan Kristen Kristen mengatakan bahwa kata Allah itu adalah nama Dewa bulan tapi kenapa masih ada di kitab saudari kenapa 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 berfirmanlah Dewa kuman bisa biasa lho bang Jumat jangan takut berfirmanlah dulu denger dulu bang Jumat Tenggung peratuan denger dulu bang Jumat denger dulu lalu Dewa menamai cakrawala itu langit jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kedua berfirmanlah Dewa kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim begitu Elohim begini bahwa berarti ini mutu Dewa tindak elo-tindak itu teman-tindak sesambahan manusia itu tadi teman-tindak dewa katanya ya kalau ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu kan namanya gelar Elohim bisa ditujukan kepada Dewa-Dewa bagi yang percaya kepada Dewa-Dewa percaya kan yang Dewa-Dewa ini Dewa ini roh atau tidak tidak Elohim itu kan gelar saya tanya dulu Dewa ini sama atau bukan ya ya orang yang menyembah dewa-dewa ini menyembah roh-roh betul atau tidak roh apa dulu ada roh ciptaan ada roh sang penciptakan dimana itu tertulis bahwa roh iblis pencipta itu memiliki roh itu dimana tertulis ya dimana tertulis bahwa pencipta itu adalah roh ya karena Allah itu roh Allah dalam kita kami dia adalah roh bukan roh itu seperti roh adalah roh adalah roh adalah roh Allah sang pencipta roh-roh lain coba definisikan roh adalah roh apa dulu eh roh apa dulu ya roh kaki sepul yang saya tanya hakikat roh yang tidak kelihatan adalah roh adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat seperti itu termasuk setan ya betul mbak masuk setan iblis berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus betul punya roh perbeda Tuhan Anda makhluk halus itu roh iblis dan roh Allah itu berbeda dari ciptaan dan pencipta dari mana bisa dibedakan antara antara roh yang adalah setan dan adalah roh yang adalah Tuhan Anda juga apanya yang bisa dibedakan itu perbedaannya roh Allah yang pencipta ya dari mana akan Muhammad dan semuanya Udah maksud saya dari mana anda bisa membedakan bagaimana anda bisa membedakan antara roh yang anda sebentar dengan roh setan bagaimana Anda bisa membedakan iya roh setan itu kan penyesat roh yang menyesatkan manusia nah roh Allah ini dialah saham pencipta dari segalanya dari bagaimana anda bisa membedakan ya lihat saja dari hasilnya apakah roh-roh setan bisa menciptakan tidak malah dia ya kalau yang kalau roh yang mengajarkan menyembah menyembah manusia itu roh apa siapa kalau roh yang mengajarkan menyembah manusia itu roh apa roh apa tidak ada dalilnya seperti yang makanya saya tanya sebutkan makanya saya tanya roh apa yang merasuki orang Kristen yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada manusia roh apa lah tidak ada yang seperti itu makanya punya menyembah manusia Yesus siapa bila siapa menyembah manusia Yesus kan jadi yang anda semua siapa ke dalil dong yang anda sembah siapa ke gereja itu siapa yang dipanggil Tuhan Yesus itu siapa Firman yang dulu yang dipanggil Tuhan Yesus itu siapa Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia dan yang kami sembah itu rohnya bukan makanya saya tanya roh apa dengarkan pertanyaan saya roh apa yang mengajarkan Anda menyembah firman yang menjadi manusia roh apa jawab roh Yesus dimana rohnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya apa dimana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya walaupun Yesus di rumah seperti itu berarti roh apa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus berarti mengajarkan anda adalah roh setan seorang Allah seorang Allah makanya ketika Yesus berkata sifat-sifat Allah ada padanya maka sifat-sifat akhirnya menyatakan kealahan kamu jangan menyatakan sesuatu yang saya tidak tanya dan kita berbicara mengenai roh setan dan roh Tuhanmu saya tanya roh apa yang membimbing Kristen roh apa yang membimbing Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus roh-roh setan itu merubah-rubah firman Allah sekarang saya tanya kepada saudara roh apa akan membedakan antara roh setan dengan roh Tuhan Anda adalah ajarannya maka saya tanya siapa yang mengajarkan anda menyembah anak orang roh apa yang mengajarkan menyembah anak orang kami menyembah roh Yesus siapa yang ngajarkan siapa yang ngajarkan Hai Yesus yang ngajarkan kapal gimana dalilnya sebab dia berkata bahwa sifat-sifat Allah ada padanya yang menyembah dirinya walaupun dia tidak mengatakan perintah seperti itu tetapi siap-sifat yang memerintahkan kamu maka secara otomatis kembangnya sebab sifat-sifat Allah ada padanya uang ketahuan saya jadi takut saya mendengarkan tanpa sifat-sifat saya dengarkan dengarkan saya di dalam Markus lima ada orang yang kepenuhan roh setan begitu melihat Yesus dia langsung lari menyembah Yesus jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh-roh setan 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 roh-roh apapun dia tahu siapa ketika roh-roh setan maka dia datang untuk menyembahnya hahaha siapapun dia tahu namanya di dalam roh-roh saudara mengatakan Tuhan anda adalah roh saya tanya roh setan dengan roh yang anda sembah bedanya apa anda mengatakan roh setan mengajarkan kejahatan roh Tuhan mengajarkan kebaikan muncul pertanyaan roh apa yang membimbing anda menyembah anak Maria Roses jawab ya roh setan dimana pernah dibuktikan bahwa ada roh setan merasuki manusia menyembah kepada anak Maria Markus lima ketika Yesus datang kemudian disitu ada seorang yang kerasukan setan siang malam dia teriak-teriak kemudian apabila dia dirantai semua rantai akan putus kemudian dia diikat tapi rantainya terputus ketika dia melihat Yesus sebetulnya orang yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus berhenti yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan se-seh setan kita setan Oke saya jawab nggak ada nggak perlu saya nggak butuh jawaban saya tadi bertanya Anda tidak menjawab tidak mau jawab saya tidak bertanya Anda mau menjawab giliran saya bertanya Anda tidak menjawab pertanyaan saya roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada anaknya Tante Maria jawab Oke saya tanggapi boleh modal congor ini semua ini modal congor nangis lagi datang-datang nangis-datang nangis begini betul-betul nangis ketika menjawab tetap nangis dan datang menyembah Yesus itu wajah karena dia tahu siapakah sama berhenti anda pengikut siapakah sama itu sebagai pengikut setan Yesus mengatakan di dalam Yohannes 10 nomor 27 dengarkan-dengarkan-dengarkan Yesus berkata di dalam Yohannes 10 nomor 27 aku mengenal pengikutku pengikutku mengenal aku mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku sekarang siapa yang anda ikuti menyembah Yesus ternyata Anda mengatakan setan menyembah Yesus karena setan tahu Yesus adalah Tuhan siapa yang anda ikuti menyembah Yesus siapa siapa ya setan saja Tuhan karena Yesus tidak menyembah Yesus yang menyembah setan hanya saya menyembah Yesus hanya setan kata anda tadi setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus itu betul orang kerasukan setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus orang majusi memberikan contoh menyembah Yesus kepada Kristen setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus berarti Kristen menyembah Yesus menyembah Yesus menyembah Yesus orang majusi menyembah Yesus setan menyembah Yesus Yesusnya sendiri menyembah Yesusnya sendiri menyembah Yesus menyembah Yesus hebatnya di situ tidak mau tanggap hahaha hahaha Allah Allah Masya Allah jadi kesimpulannya Yesus berkata di dalam Yohannes 4 nomor 22 aku menyembah apa yang aku kenal kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal itu itu pengakuan Yesus berarti Yesus juga menyembah kesimpulannya Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham Isaac dan Yaakob yang jelas Iblis menyembah kepada Yesus jauh sekali orang-orang majusi menyembah kepada Yesus orang kerasukan setan di Markus 5 menyembah Allah kepada Yesus menyembah kepada Yesus dari Roma Allah kerasukan menyembah Yesus mengikuti siapa Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham Kristen menyembah kepada Tuhannya Allah mendoakan Allah mendoakan itu bukan Allah SWT ya jauh sekali Allah SWT kumpulnya ada di Allah Allah Masya Allah memang berat memang berat memang berat karena lewat Kristen itu bukan bangku kalau lewat ayolnya Kristen itu adalah bibel dong berat lawan yang paling berat yang dihadapi oleh orang Kristen adalah bibelnya Oke ya Oke orang majus menyembah Yesus orang kerasukan setan menyembah Yesus bahkan setan menyembah Yesus jadi ada empat yang menyembah Yesus orang kerasukan setan orang majus orang setan dan juga Kristen ada empat makhluk yang menyembah Yesus pertama pertama orang majus yang kedua orang kerasukan setan yang ketiga setan yang keempat Kristen jadi ada empat makhluk yang menyembah Yesus sekarang Yesus yang yang disembah oleh empat makhluk ini menyembah kepada siapa menyembah kepada Elohim dan menyembah Allah SWT di dalam dalilnya jelas di dalam Yohannes 4 nomor 22 aku menyembah apa yang aku kenal Yohannes 14 wahai Yohannes 17 Bapakku yang ada di surga dipermuliakanlah namamu Yesus menyembah Bapak yang ada di langit Kristen menyembah anak Maria yang ada di bumi tapi kuasa Yesus itu nyata sama dengan Bapak beda dengan Allah SWT yang tidak nyata sampai sekarang kan gitu lihat saja hasilnya kalau mau debat mari kita debat Allahuakbar Masya Allah aduh parah begini Bang kalau Anda mau satu jam Anda bertanya tentang kekristinan maka satu jam saya akan bertanya tentang keislaman anda kamu aja kamu aja yang bertanya kalau mau yang bertanya kalau tidak mau berarti Anda hanya memihak kamu aja yang bertanya kamu aja yang bertanya karena Kristen tidak akan pernah ada ilmu saya bertanya selama orang Kristen itu masih menggunakan Bible selama itu juga dia tidak waras jangka saya bertanya Oke saya berpikir akan mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen itu belajar Bible mendalami Bible dalam waktu yang sama dia waras mustahil pasti tidak dan saya bisa buktikan itu apa boleh saya bertanya tentang silakan iman Islam Oke saya akan bertanya apakah ada bukti keberadaan Allah SPT di jaman eh di jaman Angelium Yesus Christi Oke silahkan kalau ada bukti baik-baik Tuhanku berkata bahwasanya dia adalah Tuhan rebus sama wanti wal art dia adalah pencipta langit dan bumi Yesus berkata dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi siapa pencipta langit dan bumi Yesus atau Allah 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 khalaqa samawati wal ar wa huwa wa huwa ala kulli syai'in alim dia yang mengetahui atas segala ciptaannya Allah nah ketika anda berkata adakah kemudian ketika Yesus itu ada Allah buktinya buktinya Yesus menengadahkan tangan ke langit sementara Tuhan kami adalah Allah pencipta langit dan bumi yang bertahta di atas di arsh Yesus selalu berdoa Bapakku yang ada di langit Bapakku yang ada di langit siapa yang ada di langit yang ada di arsh Allah subhanahu wa ta'ala jelas itu Oke sekarang pertanyaan saya lagi saya lagi yang bertanya saja saudara adakah ini saya bertanya tentang Islam kepada saudara saya mau tanya-tanya jadi jawabannya adakah di dalam pengajaran Yesus yang membantah bahwa pencipta langit dan bumi itu mahasuci lagi maha tinggi jawab Oke ketika anda berkata bahwa eh Allah SWT sudah ada di jaman Angelium Yesus Christi maka saya minta bukti Anda kasih hanya modal congol saja selalu sebab buktinya kitab ini kan anda yang bertanya ini kan anda bertanya ini kan anda bertanya bukti seperti apa yang anda tuntut supaya anda bisa mengetahui bahwa Allah yang yang mahasuci lagi maha tinggi itu bukti yang kayak mana Coba contohnya kayak mana Tuhan jadi manusia keluar dari vagina mandi ketuban yang menutupkan kan bukannya ingin buktikan iya di dalam kitab Angelium Yesus Christi kitab yang duluan ada sebelum Allah SWT ada dan kurun ada disitu tidak ada sedikitpun yang membuktikan kenyataan adanya nama Allah SWT namanya begitu semua sama Oh ternyata bahlul juga ini ternyata Anda menyebabkan nama tetapi sang pencipta asli tidak ada di dalam Angelium Yesus Christi yang ada adalah teos bukan Eloi lebat-lebat-lebat Oke kalau begitu baik-baik saja silahkan balik kepada kebenaran baik dengarkan saya dengarkan saya wahai manusia tak berangkal dengarkan dengarkan di dalam kitabmu bahasa Yunani yang tidak ada liste dengarkan eh manusia tak berangkal dengarkan di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani Tuhan itu disebut dengan sebutan Teos tolong tunjukkan di dalam manusia tak berangkal tunggu dulu di dalam kitabmu bahasa Yunani Tuhan disebut dengan sebutan Teos pertanyaan saya tolong tunjukkan kata Teos di dalam bahasa Ibrani terkait dengan penyembahan Bani Israel kepada Tuhannya ketunggu sampai 677 tahun silakan kelamaan Bang nunggunya sebutkan nama Tuhanmu yang bernama Teos itu ada yang nanti dalam kitabnya Nabi Musa tunjukkan ini yang Allah tidak tahu misalnya karena dia tidak ada yang bernama Zeus yang bernama Zeus yang bernama Pluto itu yang bernama Hercules yang bernama Zeus itu yang bernama Teos itu kalau kau tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi adanya namanya silahkan 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 saya tunggu saya tunggu di mana Teos disebutkan ini tidak ada bukti kalau Allah sudah ada sejak dulu dimana dituliskan Teos di dalam perjanjian lama tunjukkan yang kepada saya kita mana Teos disebutkan di perjanjian lama tidak ada sama-sama itu aja terus mulutmu eh eh manusia tak berakal bukti nyatai manusia tak berakal dengarkan saya eh manusia tak berakal minimal kau punya kuping dengarkan saya tidak manusia tak berakal dengarkan saya tolong kamu tunjukkan nama Tuhanmu yang adalah Teos di dalam bahasa Ibrani kitabnya orang Yahudi satu itu data saja disebutkan dimana silahkan nah ini yang saya mau jelaskan lalu di foto-foto jangan kau jelaskan eh kucuk jangan kau jelaskan tunjukkan inilah debat yang tidak ada beda Tuhanmu yang Teos itu di dalam kitabnya Yahudi silahkan ada penjelasannya tidak saya enggak butuh penjelasan dari manusia yang saya butuhkan adalah data dani yang sebutkan dalilnya tertulis dimana kata Teos di dalam kitabnya orang Yahudi silahkan nah ini saya mau jelaskan lalu anda tidak mau saya jelaskan agar tidak mau Hai manusia tak berakal inilah kebanyakan saya minta anda menunjukkan dimana terkulis tentang kata Teos di dalam bahasa Ibrani kitabnya tidak bisa diselesaikan itu harus dengan penjelasan bisa terkenal kenapa kau menuntut kata Allah di dalam bahasa Ibrani Kampret karena sebab tidak ada saya juga minta tidak berani ada di dalam bahasa saya minta sepatutnya berbeda berbeda sekali saya minta karena Teos di dalam Ibrani ada enggak timannya berbeda antara Allah SBT dan enek mungkin sudah berbeda turunkan si gila ini jelas ringan ya turunkan sila kebenar habis loh hahaha hahaha gila mana kata Allah dalam bahasa Ibrani eh kucuk saya balik bertanya mana kata Teos dalam bahasa Ibrani tambaga mana adakah purung dalam bahasa Indonesia kucuk kau menuntut kata kapurung dalam bahasa Indonesia dasar otak cuman ada di tumit dalam ke gereja sana Bira baru cocebo air satu sendok botol Bialani Indonesia untuk selanjutnya robot sudah berkarab mau berdiskusi bahlul uktatam nilisani nilisani aku lekominum ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Oh begini Mongol yang alla pilih hadihil asya wal mustahheq demi ibadat jadi yang menciptakan semua ini itulah yang berhak untuk diibadahi Nah Yesus tidak menciptakan apa-apa kau disembah itulah mereka Allahu Akbar Oke sahabat saya izin sejenak ibadah ya teman-teman dilanjut dulu saya siap Gurunda ayo pasien selanjutnya silakan ini Bang Jumat sholat isya ya weh Bang Jumat teh sholat maghrib tadi weh yang taiping ini bang Jumat sholat isya Bang Jumat sama kami itu beda satu jam ya jadi yang dibawa ya siada wasiat isya ya ya pada bilang bang Jumat sholat dulu-jumat sholat dulu udah maghrib Bang Jumat dari tadi hanya kita selama Al-Qur'an itu ya dalam Al-Qur'an surah Al-Minun ayat yang 117 Allah berfirman dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang yang dia sembah itu maka kata Allah ya kata Allah sungguh perhitungannya nanti di sisiku sungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung jadi kalian menyembah sesuatu yang tidak tidak ada hujah tidak ada landasan kalian menuhankan Yesus dari Bible itu begitu sulit karena tidak ada yang kuat disitu satu-satunya yang kuat itu hanya dogma dogma yang menguatkan ketahanan Yesus jadi jangan mimpi dalam Al-Qur'an Allah katakan dan Allah berfirman berdoa lah kepada aku saja kalau saya perlu tambahkan saja ini saya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepada aku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan dahhirin Hina Dina Wahai Bani Antokya kepada Tuhan siapakah engkau beribadah kepada Tuhan siapa engkau menyembah kepada Tuhan siapa engkau berdoa kata Allah maka jangan engkau takut pada mereka takutlah hanya kepada aku jika engkau orang-orang berimam ayo oten takut ke siapa takut ke Yesus jadi bibel itu sudah direvisi beberapa kali tolong supaya bisa memahami bibel otaknya direvisi juga belum ada oten banget yang ditanai aku sampai dulu tamu ku tamu 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 aku selamat malam iaw nata enak jauh hai 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 asya Allah Aduh ada burunda akhir-akhir aja iya Assalamualaikum Ustaz walaikumsalam jadi ini bang Nandar ya saya heran ini sudah 2024 ya Insyaallah masih saja mereka menyadarkan keimanan mereka itu kepada sesuatu yang rapat ya saya yakin Yesus Tuhan pada sesuatu yang ringkih aku cari apa Yesus saja berdoa ada nggak bang Nandar di bibel itu kata Yesus takutlah kamu kepada aku jangan takut kepada yang lain kalau Yesus takut sama malaikat ada di dalam luka dia ketakutan sampai keringatnya bercucuran seperti balok es seperti titik-titik hujan rintik-rintik hujan ada itu ini mereka harus surat Al-Baqarah iya terpaksa langsung dari ayat yang keberapa langsung ayat yang ke-7 saya sampaikan dulu innalazina kafaru ya 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 Masya Allah betul betul terpaksa terpaksa bahwa selamat menikmati 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 satu di samping Allah dalam beribadah atau berharap sesuatu maka dia itu musyrik Bapak butuh kepada mahluk supaya bisa eksis di bumi itu sudah mensekutukan sudah bukan monotism lagi benar nggak khinandar itu politik sudah 6 makanya dalam si Eric Chan mengatakan ketika monotism itu mau diarahkan kepada arti yang lain monotism Trinity dia bilang seperti kita mau main bola itu gawang yang satu ditaruh jauh disana kita yang sini nggak bisa nyetak gol karena terlalu jauh itu kata Eric Bisa jadi mau merubah arti monotism itu mau ditarik seperti apa pun kalau nggak bisa apalagi monotism Trinity yang mereka sebut-sebut bisa menjadi apa bukan tiga jadi satu-satu jadi tiga itu tapi satu hakikat dimana ada pengertian seperti itu karena kata la ilaha itu menafikan seluruh yang disembah selain Allah ayo tenten jangan lupa tep-tep layar guys tep-tep layar layarnya di tep-tep kalau